Fuckin' pet him bro, the Geo Okay, we got him Shit, oh I really needed that douche Halo semua, jumpa lagi Sama gue Ijay Kali ini, Ijay bakal mereview seluruh alur cerita Sausis Farty Yang dirilis pada tahun 2016 Film ini memiliki konsep yang sama seperti Toy Story Yaitu kehidupan benda mati Jadi, di film ini berfokus utama kepada sebuah makanan Oh iya, walaupun tadi Mimin bilang film ini mirip dengan Toy Story Tetapi film ini tidak direkombinasikan untuk anak-anak Karena mengandung unsur-unsur komedi dewasa dan sedikit dark joke So, gak usah tunggu lama lagi Mari kita mulai aja Film ini berlatar belakang di sebuah tempat perbelanjaan Di sana, semua makanan begitu antusias untuk dibeli dan dibawa pulang Karena mereka memiliki kepercayaan jika manusia adalah dewa yang akan memberi mereka jalan untuk ke surga Singkat cerita, terpilihlah beberapa makanan untuk dibeli oleh seorang mamah muda Namun, ada sebuah mustard madu yang bertingkah laku aneh dan ketakutan Ternyata, si mustard madu ini sudah pernah dibeli oleh seseorang tetapi dikembalikan Si mustard madu ini sangat ketakutan untuk dibeli kembali Saking ketakutannya, si mustard madu mencoba untuk bunuh diri Tetapi sempat ditahan oleh sebuah sosis dan roti Tetapi sialnya, karena perbuatan mereka, troli yang merisikan para makanan, terjatuh Di sini terjadi adegan yang mengingatkan Mimin dengan adegan Surviving Private Brian Terima kasih telah menonton Ada sebuah semprotan kemaluan yang menyalahkan insiden tersebut kepada si sosis dan si roti Namun, sebelum mereka berkelahi, si semprotan dibuang oleh kasir Akhirnya, beberapa makanan yang selamat dari insiden kecelakaan tersebut memutuskan untuk kembali ke posisi dagangan mereka Namun, sebelum sepulang, si sosis ingin bertemu dengan botol alkohol yang bernama Firewater Karena, sebelum si mustard madu punuh diri, dia menyebutkan jika si Firewater mengetahui segala rahasia tentang dunia ini Singkat cerita, si sosis bertemu dengan Firewater Di sini, si Firewater memberitahu kenyataan jika manusia atau para dewa tidak akan memberi mereka jalan ke surga Tapi, justru akan menyiksa mereka dan memakan mereka Di lain sisi, si roti, donat, dan roti Arab dibawa ke suatu bar Tiba-tiba, ada sebuah tako yang memberitahu mereka jika mereka sedang dicari oleh seseorang yang bersangat berbahaya Kemudian, si tako menyuruh mereka untuk bersembunyi Ternyata, si semprotan wanita masih hidup dan ingin membalas dendam Karena mereka berhasil kabur, si semprotan wanita membutnguk si botol minuman keras yang membawa mereka tadi Singkat cerita, mereka berhasil kabur Tetapi, tiba-tiba, si semprotan wanita dapat menemukan mereka Tetapi, untung mereka masih bisa kabur dengan selamat Dengan memanfaatkan celah-celah kecil yang tidak bisa dilewati oleh si semprotan wanita Yang sepadanya cukup besar Di tengah perjalanan, si sosis bertemu dengan si roti kembali Di sini, si sosis memberitahu kebenaran kepada si roti Tetapi, si roti justru tidak mempercayai si sosis Kemudian, mereka berkelahi dan memutuskan untuk berpisah Si sosis pergi ke ujung Indomaret untuk membuktikan bahwa sebenarnya dialah yang benar Sementara, si roti pulang kera penjualannya Di sisi lain, teman-teman mereka yang tadi berhasil dibeli oleh mama muda Mereka bergembira karena mereka pikir mereka sudah ada di surga Tetapi, tiba-tiba, si mama muda justru memasak mereka Di sini, terjadi adegan yang cukup seram Terima kasih telah menonton! Si sosis kecil yang berhasil kabur Mencoba untuk memberitahu teman-temannya Tetapi, di sini terjadi sedikit petualangan kecil Mulai dari tersesat di taman, bertemu dengan pemakai narkoba, dan berkomunikasi dengan manusia yang teler karena narkoba Di sini, kita bisa bertemu dengan permen karet yang mempersentatifkan sebagai Stephen Hawking Ya, bisa ditebak di sini wataknya itu si permen karet adalah sebagai makanan terpintar Terjadilah beberapa konflik di sini Seperti membuat perjanjian dengan pengguna narkoba, dan hampir dimasak oleh si manusia yang sudah hilang efek mabuknya Terima kasih telah menonton! Kembali ke sosis besar Si sosis besar dengan susah payah berhasil ke ujung Indomaret Di sana, dia menemukan sebuah hukuku atau fakta tentang resep makanan Di sini, si sosis terkejut ternyata para dewa atau manusia malah memakan makanan Kemudian, si sosis tersebut mencoba untuk memberut cash ke seluruh makanan Tetapi... emat ini Satan Kebiasaan Kebiasaan Tek ini Kebiasaan 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 Benран Kenapa Sin Kebiasaan Makaton Kruk Nik Ya, para makanan justru tidak percaya Singkat cerita, si roti dibeli kembali oleh seorang wanita Di sini, si Sosis mencoba untuk menyelamatkannya Tetapi, datang si Sosis kecil dengan beberapa informasi penting Yaitu, satu, manusia dapat dibunuh Dua, dia membawa pasukannya Tiga, dia mempunyai strategi untuk membuktikan kepada para makanan bahwa manusia merupakan pemakan makanan Si Sosis besar dan teman-temannya kewalahan dan mereka hampir dibunuh Namun, tiba-tiba si roti Arab dan Donat datang membantu Hal ini dimanfaatkan Sosis dan kawan-kawannya untuk kabur Dan terjadilah beberapa adegan peperangan antara manusia versus makanan Di tengah peperangan Datanglah si semprotan wanita yang bekerjasama dengan kasir giant Di sini, mereka mencoba untuk melawan Tetapi, si semprotan dan si kasir menjadi sosok yang begitu kuat Dan sebagai dewa yang tidak terkalahkan Tiba-tiba, si permen karet dan Sosis kecil menyelamatkan si Sosis besar dengan strategi yang sangat luar biasa Terima kasih telah menonton! Setelah peperangan, di sini ada beberapa adegan sedikit menjijikan atau adegan Orgi makanan Di akhir scan, si Firewater dan permen karet menemukan teori baru Bahwa mereka itu adalah sebuah film kartun Sehingga mereka mencoba untuk datang ke dunia nyata Tamat Sebenarnya di film ini terdapat sekali teori-teori yang tersirat Ataupun ekester Kalau kalian suka, nanti Mimin bikinin deh videonya Udah segitu aja mungkin Sekian dari Ijai Mohon maaf jika ada salah kata Please follow my Instagram Muhammad Rizay Ilhami Underskot Ijai Underskot Ilhami Dan Kalian bisa nulis Rekomendasi film apa yang pengen Mimin Ceritain seluruh alur ceritanya di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay healthy Stay update Stay at home everyone Thank you Terima kasih telah menonton